Bagaimana cara memperkuat iman di saat kita tertimpa musibah? Nah itu tahap. Iya. Bagaimana caranya memperkuat iman ketika kita tertimpa musibah? Kadang manusia itu ketika dia beriman maka Allah pasti uji keimanannya. Bahkan dalam Al-Ankabut ayat kedua itu Allah berfirman Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan setelah mereka mengatakan kami beriman sementara mereka belum pernah diuji. Salah satu bentuk ujian salah satunya adalah musibah. Bisa jadi musibah itu salah satu cara Allah untuk memperkuat iman seseorang. Karena kalau seseorang ditimpa oleh musibah harusnya dia semakin merasa butuh dengan Allah. Dan musibah terbaik manusia terbaik adalah dia yang apapun yang terjadi pada dirinya ketika apapun yang terjadi pada dirinya akan menjadikan orang ini semakin dekat dengan Allah. Termasuk diantaranya musibah. Maka musibah itu harusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Satu waktu Umm Salamah kena musibah. Apa musibahnya? Suami yang beliau cintai meninggal. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada beliau untuk membaca doa Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikanlah pahala atas musibahku. Wa khlufni khairan minha. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita kena musibah baca doa ini. Ustaz gak hafal Arabnya minimal dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan Ya Allah gantilah musibah ini. Musibah itu kan bisa penyakit, bisa kehilangan. Dengan yang lebih baik. Ganti musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kita harus yakin betul Allah pasti mengganti musibah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ternyata apa yang terjadi ketika Umus Salamah kena musibah. Kehilangan orang yang dia cintai yaitu suaminya. Allah mengganti dengan suami yang lebih baik. Siapa beliau? Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi Umus Salamah. Dan tidak ada yang lebih baik manusia terbaik di muka bumi. Di seluruh alam semesta kecuali Nabi Muhammad. Dan Umus Salamah mengatakan ketika aku membaca doa ini, aku kehilangan sesuatu. Maka Allah mengganti dengan yang lebih baik. Yang kalau dibandingkan dengan apapun tidak ada bandingannya. Maka tatkala musibah itu datang, jadikan itu sarana untuk semakin dekat kita dengan Allah. Dan minta sama Allah agar diganti musibah yang terjadi dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, Wallahu'alam.